Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam bahagia Anak-anakku sekalian di era penerbangan baru ini Pertama kali kita berjumpa di tahun baru di semester 6 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis Untuk itu sebelum membahas listrik statis Sebaiknya kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar Karena aku sekalian pagi ini saya akan membahas tentang listrik statis Listrik statis Dan sah dari listrik statis kalian harus tahu dulu yang namanya atom Kita lihat bagian atom yang ada disini Oke Pada bagian kulit Ada yang berbetar terus itu Itu yang namanya elektron Kemudian yang ada di tengah Ada muatan yang bertanda plus Itu namanya proton Ada yang tidak bertanda Itu namanya neutron Yang ada di inri Yang namanya proton dan neutron Biasa disebut dengan nukleon Kemudian elektron itu selalu berhutang Selalu berhutang di kulitnya Maka yang bisa locak Bisa berpindah sana kemari Itu yang namanya elektron Itu yang akan menjadi dasar listrik statis Atom yang saya bicarakan ini nanti Itu atom nice bird Banyak teori atom Tapi untuk dasar listrik statis Kita akan membahas tentang listrik nice bird Itu dasarnya Kalian dari sepaham itu Yang saya sebutkan tadi Yang bisa berpindah hanya elektron Dari dasar itulah Maka kita akan melaksanakan percobaan Oke Contoh begini contoh Contoh Ada penggaris Kemudian ada kertas Yang disobek-sobek Ternyata kertas itu bisa Menempel di ujung penggaris Penggaris Kenapa? Kenapa? Dua zat tadi Atau dua benda tadi Yaitu penggaris plastik Dan kertas memiliki muatan yang berbeda Sehingga mereka akan Tarik menarik Dengan jumlah muatan yang mereka akan tarik menarik Kemudian Kemudian Tadi sudah ada penggaris Sekarang misalnya ada sisir plastik Yang dibosokkan ke rambut Yang dibosokkan ke rambut Terus Sisir plastik Yang sudah dibosokkan ke rambut Sekarang ditemukan dengan penggaris plastik Nanti akan tolak menarik Nanti akan tolak menarik Kesimpulannya tadi Ada penggaris Dan kertas Akan tarik menarik Kemudian ada penggaris Ada sisir plastik Didekatkan Akan tolak menarik Itu yang namanya Listrik Setatis Kemudian Kalian bisa mencoba benda lain Misalnya ada Ebolit Apa itu ebolit? Ebolit Yang paling mudah Itu semacam Plastik Semacam dari Plastik Biasanya Ebolit Itu digosok Dengan Dengan Gual atau dengan kain sutra Dengan gual atau dengan kain sutra Oke Kalian bisa Buka buku Bisa pelajari Nah Ebolit digosok dengan apa? Terus Kemudian Kalau ada kaca Kaca Ini yang jadi kunci Kaca Biasa digosok Dengan kain sutra Kacanya akan bermuatan positif Kain sutra Kain sutra Bermuatan Negatif Sehingga terjadi Tarik-tarik Saya kembali lagi ke Tadi Ebolit Nah Ebolit digosok dengan apa? Nanti muatannya apa? Kemudian Peristiwanya Tarik-tarik Atau Tolak-menolak Nanti kalian simpulkan Sendiri Itu namanya Listrik Seltatis Mungkin Pertemuan Kali ini Itu dulu Kalian pahami Untuk Mempelajari Pertemuan berikutnya Pertemuan berikutnya Masih listrik Seltatis Cuma kita akan Mengembangkan Pada Soal Kali ini Kita teori Dan praktek Dulu sedikit Jadi Pertemuan berikutnya Kita akan Menghitung Nilai listrik Statis Nanti Tergantung Apa Kali ini Saya hanya Menikulkan Kalau ada Mata yang Sejenis Itu Tolak-menolak Berbeda jenis Tarik-marik Itu kesimpulan Pada pertemuan Pagi hari ini Mungkin itu dulu Yang bisa saya Sampaikan Pada pertemuan Kali ini Saya akhiri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax